Terima kasih telah menonton Sebenarnya apa identitas ibu? Dan di mana lokasi ibu sekarang? Tolong beritahu aku, bu. Aku tidak akan degabah. Mu Chen mengeram sambil mengatupkan giginya. Sambil menghela nafas pelan, bibi Jing mengulurkan tangannya dan mengusap wajah pemuda di hadapannya sambil menjawab, masih belum saatnya kamu mengetahui tentang masalah ini. Awalnya, aku berharap agar kamu tidak mengembara seperti ini yang aku inginkan hanyalah agar kamu aman. Jika begitu, aku tidak akan pernah bisa melihatmu, bu, kata Mu Chen sambil tersenyum sedih. Mendengar kata-katanya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat dia menjawab, ini semua salah ibu. Dalam hatinya, dia sangat jelas bahwa tidak ada yang lebih penting di hati Mu Chen selain dirinya. Sudahlah, bu. Sambil mengusap air mata yang jatuh di wajah ibunya dengan telapak tangannya, Mu Chen berbicara dengan suara lemut, meskipun ibu tidak ada saat aku masih kecil, aku masih memiliki ayah yang selalu ada buatku. Tapi, ibu, ibu pasti kesepian di sana, kan? Ibu telah melakukan semua ini untuk kita. Aku dan ayah sangat tahu tentang hal ini, jadi kita tidak pernah menyalahkan ibu. Melongo, tercengang, sekaligus terkejut bercampur menjadi satu. Bayi yang dulu merengek di pelukannya, kini benar-benar sudah tumbuh dewasa. Selain itu, dia sangat tegas dan bijaksana. Meskipun aku sekarang masih sangat lemah, suatu hari nanti aku akan menjadi kuat. Tidak peduli betapa menakutkannya tempat yang ibu tinggali, aku pasti akan menjemputmu pulang. Ini adalah janji yang kubuat dengan ayah. Mu Chen perlahan berbicara, suaranya penuh dengan tekat yang tak tergoyahkan. Sambil tersenyum di balik mata sembabnya, Bibi Jing mengusap kepala Mu Chen. Iya-iya, aku akan mempercayaimu. Mungkin, di masa depan, ketika kamu sudah menjadi sakti mandraguna, kamu secara alami akan mengenal beberapa dari mereka. Mendengar kata-katanya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mu Chen adalah menganggupkan kepalanya karena tidak berdaya. Bibi Jing melambaikan tangannya untuk memanggil Ling Xi dan Luoli yang berada tidak jauh darinya. Sini. Ling Xi, kali ini aku akan menitipkan Mu Chen padamu. Jika dia tidak mendengarkanmu, jawar saja telinganya pakai kunci Inggris. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum canggung, sementara Ling Xi dan Luoli mulai berseri-seri. Siap, Bibi Jing. Aku pastikan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Menganggupkan kepalanya, Ling Xi menjawab dengan suara lembut. Melihat itu, Bibi Jing tersenyum puas sebelum berkata, meskipun ayahmu tidak memiliki banyak kekuatan, dia tidak membuatku kecewa dengan didikannya. Ingatanmu sebenarnya tidak dihapus, tapi disegel. Tapi, aku sekarang tidak bisa membantumu menghilangkan segel itu. Kenapa begitu? Tanya Ling Xi buru-buru. Apakah menurutmu aku tidak tahu tentang karaktermu? Jawab Bibi Jing sambil menghela nafas. Semua ingatan yang tersegel adalah kenanganmu bersamaku. Selain itu, kamu pasti akan mengetahui di mana aku saat ini, tempat itu bukanlah tempat yang cocok untukmu. Tapi aku ingin menyelamatkanmu dari sana, Bibi Jing. Menggigit bibirnya, Ling Xi berseru secara emosional. Jika kamu benar-benar ingin membantu, cukup jaga Mu Chen untukku, jawab Bibi Jing sambil tersenyum tipis. Mendengar jawaban Bibi Jing, Ling Xi terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya menganggupkan kepalanya. Eh kamu dipanggil Woli, kan? Melihat ke arah gadis muda yang berdiri diam di samping Mu Chen, Bibi Jing tersenyum hangat saat dia berbicara kepada Woli. Iyi iya, tante. Menatap Mu Chen, Woli sedikit kaku saat dia menganggupkan kepalanya. Mata Mu Chen lebih bagus dari mata ayahnya untuk memilih pasangan, kata Bibi Jing sambil tersenyum tipis. Dia jelas memiliki kesan pertama yang cukup baik terhadap Woli. Eh, bagaimana mungkin? Bibi Jing juga luar biasa kok, sekarang aku jadi kagum sama Bibi, jawab Luoli dengan warna merah muda melintas di wajahnya yang menawan. Bibi Jing menatap pedang Luo Shen di tangan Luoli. Pada saat ini, kilatan keheranan muncul di matanya saat dia berbicara, kamu dari klan Luo Shen? Ada hubungan apa dengan Luo Chang Kiong? Mendengar nama Luo Chang Kiong, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajah Luoli saat dia menjawab, dia adalah kakek buyutku. Namun, dia sudah lama meninggal. Mungkinkah Bibi Jing pernah melihatnya? Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, ada catatan mengenai puncak keberadaan di dunia seribu besar di tempatku berada. Aku juga sudah membaca informasi tentang Luo Chang Kiong sebelumnya dan pernah melihat pedang itu. Dari apa yang Luoli ketahui, kekuatan kakek buyutnya tampaknya telah mencapai ranah Tian Shishun, dan dianggap sebagai salah satu eksistensi terkemuka dalam sejarah klan Luo Shen. Namun, gadis yang diculik Muo Chen sebenarnya adalah putri mahkota klan Luo Shen ya? Matamu benar-benar bagus anak muda, kata Bibi Jing sambil tersenyum, menyebabkan wajah Luoli menjadi merah padam, sementara Muo Chen terbatuk-batuk kering menanggapinya. Oke, waktuku hampir habis, kata Bibi Jing sambil menghela nafas pelan. Setelah perpisahan ini, entah berapa bulan dan tahun lagi dia harus menunggu sebelum dia bisa melihat anaknya kembali. Melihat tubuh ibunya yang berangsur-angsur merduk, mata Muo Chen mulai memerah sembah. Sambil mengatupkan giginya, dia mengeram, Ibu, tunggu aku. Terlepas dari betapa menakutkannya tempatmu berada, aku tidak akan pernah menyerah. Tunggu aku menjadi kuat, dan aku akan menjemputmu pulang. Iya, nak. Air mata kepuasan menggenang di mata Bibi Jing saat dia menganggukkan kepalanya. Ibu akan menunggumu. Muo Chen, kamu harus menjalani hidup dengan baik. Bibi Jing dengan erat menggenggam tangan Muo Chen. Namun, dia sekarang tidak lagi mampu mengerahkan kekuatannya. Tubuhnya semakin redup, akhirnya, dia mulai perlahan menghilang. Dan Muus, menghilang. Melihat ke arah tempat ibunya menghilang, Muo Chen hanya bisa menyeka air matanya sambil bergumam, Bu, tenanglah. Keluarga kita pasti akan bersatu kembali. Berdiri di sampingnya, Luo Li dan Ling Xi hanya menatap dengan diam. Melihat tindakan Muo Chen, hidung mereka sedikit merasa masam. Xin langsung beralih ke tempat yang misterius. Di ruang itu, pagoda raksasa melayang di langit menghiasi cakrawala, setiap lapisannya memancarkan sinar cahaya keemasan. Di dalam lapisan tertinggi pagoda raksasa itu, ada seorang wanita berjubah putih yang duduk diam. Tiba-tiba, getaran mengguncang tubuh indahnya saat matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Muo Chen, putraku, gumamnya lirih, suaranya penuh dengan kerinduan yang tak terhingga. Meski begitu, dia hanya membiarkan air matanya bertahan sesaat, sebelum langsung menguap. Saat berikutnya, tatapannya berangsur-angsur kembali dingin seperti sebelumnya. Saat tatapannya menjadi acuh tak acuh, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Saat riak-riak itu menyebar, wajah yang tampak layu muncul dari dalam. Sinar kecemerlangan muncul dari wajah itu saat ia memandang ke arah bibi Jing, sementara suara mendengung yang dipenuhi amarah bergema di dalam ruangan. Flukuasi beberapa saat yang lalu berasal dari tubuh spiritualmu kan? Berapa lama kamu akan menyembunyikan garis keturunan pendosa itu? Di dalam ruangan, wajah tua itu muncul secara tiba-tiba dengan marah menatap sosok berjubah putih, suaranya yang dinaikan menjadi delapan oktav membuat ruangan bergema. King Yanjing, kamu masih saja keras kepala? Apakah menurutmu setelah mengizinkan seorang gadis kecil yang tidak memiliki hubungan garis keturunan denganmu dan membiarkannya mengembangkan gulungan Yin dari seni pagoda, kamu bisa membodohi kita? Jawab wajah tua itu dengan suara tegas. Mendengar itu, ekspresi dingin muncul di mata bibi Jing. Aku tidak pernah menggunakan Ling Xi untuk menipu siapapun, dan aku tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki hubungan darah denganku. Kalian saja yang terlalu curiga. Kamu telah meminjamkan gulungan Yin dari seni pagoda kepadanya untuk berlatih? Bukan. Kamu benar-benar ingin melindungi garis keturunan pendosa itu? Bukan. Wajah tua dan kurus itu terus mengeram dengan marah. Melatih dan mengembangkan gulungan Yin dari seni pagoda adalah keputusan Ling Xi sendiri. Aku tidak pernah memaksanya dan tidak ikut campur. Saat aku membawanya pulang dulu, aku hanya merasa kasihan padanya, jadi aku mengasuhnya. Tapi siapa sangka kalian orang tua ini panik dan menganggap semua orang sebagai musuh, bahkan tidak melepaskan seorang gadis kecil yang tidak bersalah? Kata bibi Jing dengan dingin. Jelas sekali, fena ilahi di dalam tubuhmu telah terbelah. Pasti karena olah keturunan pendosa itu? Kau pasti telah memasang segel di dalam tubuhnya kan? Makanya selama bertahun-tahun kami mencarinya, dia tidak pernah ditemukan. King Yan Jing, sebagai putri suci klan kita, kau memiliki status luar biasa dan bakat yang menakjubkan. Di dunia seribu besar dan ribuan klan, hanya kamu yang bisa disejajarkan dengan Mohitian dari Klan Moha, yang merupakan salah satu klan dewa kuno seperti kita. Jika kalian berdua bersatu, itu akan sangat bermanfaat bagi kedua klan. Klan Moha bahkan mungkin bisa menembus hukum duniawi dan menjadi penguasa alam semesta. Saat itu, kau akan menjadi ratu klan kita. Tapi, saat berlatih di alam lain, kau tidak hanya jatuh cinta pada semut, tapi kau juga merusak fena ilahimu dan melahirkan keturunan pendosa. Di mana kau letakkan warisan leluhur klan kita yang telah lama terjaga? Semut itu, apa yang membuatnya pantas untuk kau cintai? Apakah dia lebih hebat dari Mohitian? Dialah raja sejati. Di bawah kepemimpinannya, klan Moha kembali ke kejayaannya. Dan kau, yang jelas-jelas bisa mencapai langkah ini, malah memilih untuk melakukan hal seperti itu? Bagaimana kau bisa mengkhianati kasih sayang yang kita berikan padamu? Bibi Jing sedikit mengerutkan kening dan berkata, Mohitian memang hebat, tapi apakah aku harus menyukainya? Tetu Agung, sepertinya kalian semua sudah terlalu lama hidup. Di mata kalian, segala sesuatu hanya dinilai berdasarkan pengaruh dan kekuatan saja. Bahkan, kalian sama sekali tidak mengerti apa arti cinta. King Yan Jing, apakah kamu memahami pentingnya keberadaan klan kita? Tahukah kamu pentingnya klan kita di dunia seribu besar? Hal-hal egois seperti cinta tidak mungkin muncul di klan kita. Raum wajah tua yang layu itu. Tetua Agung, memang benar, klan kita di masa lalu juga merupakan kebanggaanku. Namun, kalian semua sekarang sudah tenggelam dalam kesombongan. Di dalam ruangan, wajah tua itu terdiam beberapa saat, sebelum berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya kau benar-benar dibutakan oleh, cinta, berani-beraninya kau mempertanyakan kebanggaan klan kita. Mendengar jawabannya, Dibi Jing menggelengkan kepalanya dengan lemah. Memang benar, hanya buang-buang waktu untuk menjelaskan hal-hal seperti ini kepada orang tua bodoh. Meskipun kamu terus melindungi garis darah pendosa itu, aku tidak percaya kamu bisa melindunginya seumur hidup dari kami. Luar. Saat suaranya terdengar, tiba-tiba ekspresi sedingin es menyelimuti wajah Dibi Jing. Detik berikutnya, aura megah menyapu keluar, menyebabkan duncangan hebat. King Yan Jing, apakah kamu benar-benar ingin memberontak kepada aturan klan? Merasakan perubahan ini, tetua agung langsung berteriak marah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Dibi Jing menekan auranya kembali. Mengalihkan pandangannya yang sedingin es ke arah wajah tua itu. Tetua agung, meskipun aku rela menerima hukuman selama beberapa tahun terakhir, aku harap kalian mengerti mengapa aku melakukan ini. Ini tidak berarti bahwa aku takut pada kalian semua. Namun, jika kalian semua benar-benar berani menyentuh anakku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu terlalu kurang ajar, King Yan Jing. Raungan marah terdengar dari tetua agung. Pada saat yang sama, aura menakutkan menyapu, menyebabkan ruangan itu bergetar hebat. Meskipun demikian, tidak ada rasa takut yang terlihat di wajah Bibi Jing saat dia terus menatap dingin ke arah tetua agung. Hem. Saat raungan marah dari tetua agung terdengar, riak mulai muncul dari dalam ruang sekali lagi. Tetua agung, harap tenang. Kamu juga, Jing Er apa gunanya memusuhi tetua agung? Saat wajah-wajah raksasa itu muncul, suara mulai terdengar. Tetua, aku tidak melakukan apapun untuk memprovokasinya. Hanya saja ada beberapa aturan lama yang perlu diubah. Apakah darah leluhur kita, sejak awal, semulia yang kalian bayangkan? Bukankah leluhur kita, yang melepaskan diri dari belenggu manusia biasa dan berlatih keras, baru bisa mencapai puncak. Kata Bibi Jing dengan nada datar. Lalu mengapa kita harus memandang rendah mereka? Mengapa anakku tidak bisa lebih baik dariku? Bibi Jing terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. Lalu, kenapa sekarang meremehkan mereka? Mengapa anakku tidak bisa lebih berprestasi dariku? Hem. Tahukah kamu berapa banyak yang kelaklan kami investasikan untuk pencapaianmu saat ini? Tanpa bantuanmu, garis keturunan terkutuk itu tidak akan memiliki dasar sama sekali. Apa yang bisa mereka capai? Vena ilahi di dalam tubuhnya hanyalah buang-buang waktu. Kata Tetua Agung dengan dingin. Di dunia seribu besar, ada terlalu banyak pakar puncak yang tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya ada beberapa yang terkenal namun memiliki latar belakang rendah, bahkan ada yang berasal dari dimensi bawah. Apakah mereka memiliki latar belakang? Tapi bukankah mereka semua terkenal di dunia seribu besar ini? Mohitian yang kalian bicarakan tanpa henti, ketika menyerang domain api tak terbatas, bukankah dia juga dipukul mundur oleh kaisar api? Di dunia seribu besar ini, selain kaisar api, ada juga leluhur Martial dari Martial Universe, pendekar pedang berjubah hijau dari kota pedang, dan penjaga makam dari tanah abadi. Kata Bibi Jing dengan tenan. Setiap nama yang dia sebutkan adalah nama-nama terkenal di dunia seribu besar, dan ketika dia mengucapkannya, nama-nama itu bergema di ruangan ini. Sejak awal, apakah mereka memiliki latar belakang yang kuat? Tidak, yang mereka miliki adalah rasa dan jiwa pendekar, barulah nama mereka bersinar di dunia seribu besar. Jadi tetua agung, jika kamu benar-benar berpikir bahwa pemenang sejati hanya bisa mengandalkan keturunan dan sumber daya, maka kamu salah besar, kata Bibi Jing dengan datar. Fluktuasi samar muncul di wajah tua dari tetua agung yang hadir. Dia sekali lagi dilanda amarah dan ingin membantah, tetapi tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dia mendengus dingin dan berkata, tidak peduli bagaimana kalian berdebat, kalian tidak dapat membatalkan keputusan Dewan Penatua. Dengan sedikit menutup matanya, Bibi Jing menjawab, apa yang kalian semua putuskan adalah urusan kalian, bukan urusanku. Demikian pula, apa yang aku pilih adalah urusanku, bukan urusan kalian. Aku masih memiliki perasaan mendalam terhadap klan kita. Namun, jika memang benar sampai pada langkah itu? Saat ini, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya saat dia perlahan menutup matanya, tidak ingin berbicara lagi. Jelas sekali, dia tidak berencana untuk terus mengobrol dengan orang-orang tua yang busuk itu. Melihat ini, tetua agung hanya bisa mendengus kesal sebagai balasannya. Sesaat kemudian, wajah-wajah raksasa itu mulai menghilang dari ruangannya. Setelah mereka menghilang, Bibi Jing membuka matanya. Mengepalkan tangannya erat-erat, dia menghela nafas pelan. Mereka pasti akan terus mencari jejak Mu Chen. Namun, kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya seharusnya membuat orang-orang tua itu terkejut. Seorang ahli di levelnya tidak dapat dibentuk hanya dengan mengandalkan apa yang disebut sumber daya. Oleh karena itu, mereka tidak berani terlalu memaksanya. Hal ini memberikan cukup waktu bagi Mu Chen untuk berkembang. Pembentukan dan pelatihan seorang ahli sejati pasti membutuhkan waktu. Ketika dia telah menempa dirinya, dia akan menjadi bintang yang bersinar terang di dunia seribu besar, di mana para tokoh bersaing untuk merebutkan keunggulan. Bibi Jing mengepalkan tangannya erat-erat, matanya berangsur-angsur menjadi hangat. Di ruang itu, Gumaman pelan terdengar. Mu Chen, karena kamu telah memutuskan untuk menempuh jalan ini, ibu akan sepenuhnya mendukungmu. Ibu akan menunggu di sini, menunggu saat namamu bergema di dunia seribu besar. Oke, lanjut. Pertarungan antara Akademi Beichang dan Istana Naga Iblis di benua Beichang akhirnya berakhir dengan tenang. Perang besar ini tidak diragukan lagi telah mengguncang seluruh benua Beichang. Siapa yang mengira bahwa Istana Naga Iblis akan melancarkan serangan terhadap Akademi Beichang secara tiba-tiba? Karena kemunculan wanita misterius itu, Istana Naga Iblis, yang telah mendapatkan keunggulan sempurna, tiba-tiba dihancurkan sepenuhnya. Dari enam sisun, tiga terbunuh, dan tiga sisanya, termasuk sisun naga hitam, menderita luka parah dan terpaksa kabur. Karena kekalahan mereka, prestise dan reputasi Istana Naga Iblis terasa seperti batu bata di pinggir sungai. Rapuh Luwur Pada hari setelah pertempuran, berbagai tetua Akademi Beichang dan semua petinggi sepenuhnya dimobilisasi. Saat mengamati pemandangan ini, berbagai kekuatan di benua Beichang semuanya sangat terkejut. Selama beberapa tahun terakhir, reputasi Akademi Beichang selalu berada di atas. Karena sifatnya yang lembut dan moderat, hal itu menyebabkan orang tidak dapat mengetahui berapa banyak taring yang dimiliki oleh mereka. Sekarang, mereka dapat dengan jelas merasakan betapa menakjubkannya tontonan itu ketika Akademi Beichang mulai memperlihatkan taringnya. Mengirim semua ahlinya, Akademi Beichang dengan gila-gilaan mengepung sarang-sarang tua serta cabang-cabang Istana Naga Iblis. Hanya dalam kurun waktu tiga hari, semua istana cabang dari Istana Naga Iblis yang tersebar di seluruh benua Beichang tampaknya porak-poranda. Di hari ini juga, sekelompok ahli dari Akademi Beichang telah tiba di pusat sarangnya Istana Naga Iblis, sebuah istana yang dibangun pada zaman kuno. Di lokasi inilah tumpuan kekuatan dari Istana Naga Iblis. Dan di sini juga merupakan lokasi pertahanan terbesar mereka, sebuah formasi spiritual yang berasal dari zaman kuno. Formasi spiritual kuno semacam ini sangatlah kuat. Untuk mengaktifkannya saja membutuhkan kekuatan setidaknya lima ahli Shizun. Belajar dari kesalahan sebelumnya, dekan Taichang jelas telah membuat keputusan untuk sepenuhnya memberantas racun-racun Jahanam yang berkeliaran di Nusantara. Oleh karena itu, meskipun Istana Naga Iblis telah mengaktifkan formasi spiritual kuno mereka, dia tetap memberikan perintah untuk menyerang dan menghancurkannya. Namun, serangan seperti itu jelas tidak membuahkan hasil. Melihat serangannya gagal, dekan Taichang hanya bisa mengirim orang untuk memanggil Ling Xi. Biasanya, Ling Xi tidak akan mempedulikan masalah seperti itu, yang menyebabkan dekan Taichang tidak yakin apakah dia mau mengambil tindakan kali ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, dia segera bergegas mendekat. Setelah bergegas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ling Xi mulai menganalisa formasi spiritual kuno yang ada. Meskipun formasi spiritual kuno ini cukup kuat, namun saat ini ia belum sepenuhnya aktif. Fluktuasi yang menutupi langit beriak di bawah tanah yang gelap, di mana sebuah istana raksasa terletak di kedalaman. Pada saat ini, ada pelindung bercahaya raksasa yang menyelimutinya. Ling Xi berdiri di udara, matanya yang indah dengan dingin menatap ke arah formasi spiritual kuno yang agak remang-remang. Sambil menoleh ke arah dekan Taichang, dia berkata, Apakah kamu sudah bersiap sesuai dengan apa yang aku katakan? Ya. Dekan Taichang segera menganggukan kepalanya. Senior Beining, tolong ambil tindakan setelah kami merusak formasi spiritual kuno ini. Mohon gunakan kesempatan ini untuk menghancurkannya dalam satu pukulan. Kata Ling Xi setelah beralih ke Beining. Oke, jawab Beining sambil perlahan menganggukan kepalanya. Beralih untuk menatap istana naga iblis, tatapannya mulai memancar dengan niat dingin. Mengangkat tangannya, raungan manis terdengar dari Ling Xi. Sekarang, kek. O-o-o-or. Saat suaranya yang manis terdengar, energi spiritual yang tak terbatas langsung keluar. Sinar energi spiritual menyapu, melesat melintasi cakrawala, menerangi seluruh bawah tanah. Detik berikutnya, fluktuasi mulai muncul dengan cepat saat riak melingkar mulai menyebar. Saat riak-riak itu menyebar keluar, beberapa pola misterius langsung menjadi redup. Mengangkat tangannya yang seperti batu giyok, Ling Xi mengayunkannya secara tiba-tiba, energi spiritual mirip dengan pilar-pilar mulai turun dari langit, dengan keras menghantam pola-pola kuno di permukaan formasi spiritual. Engeo-os. Suara yang memekakan telinga terdengar saat fluktuasi pada permukaan formasi spiritual kuno menjadi semakin intens. Di area di mana pilar energi spiritual raksasa mendarat, pola rahasia kuno menjadi semakin redup. Pada saat ini, banyak pilar energi spiritual raksasa mulai perlahan merayap ke dalam. Setelah melihat ini, mata indah Ling Xi langsung berkontraksi, sebelum raung. Mengambil langkah maju, Bei Ming tampaknya langsung melintasi ruang, muncul tepat di celah yang bersinar. Mengirimkan tinju bergemuruh, dan detik berikutnya, tinjunya melesat turun dengan keras ke celah tersebut. Jijijijijijijijibuas. Getaran hebat mengguncang seluruh formasi spiritual kuno. Detik berikutnya, retakan mulai meluas dengan cepat. Piaar. Dengan ledakan keras, benda itu meledat sepenuhnya membawa gelombang kejut yang menakutkan. Kus. Ada fluktuasi formasi spiritual di sana. Tiba-tiba, Ling Xi menunjuk ke suatu tempat di bagian terdalam dari runtuhan. Dengan gerakan tubuhnya, Bei Ming muncul di tempat yang ditunjuk Ling Xi. Menyapukan pandangannya, perubahan samar muncul di wajahnya. Di depan mereka, tampak lautan darah seperti lem. Di dalam lautan darah ada sosok yang sedang memadatkan energi angker. Saat energi angker berkumpul, formasi spiritual berwarna merah darah terbentuk di bawah kaki mereka. Sisun naga hitam termasuk di antara para tokoh yang hadir di sana. Pada saat ini, wajahnya tampak pucat, yang menjadi semakin pucat saat melihat kehadiran Bei Ming. Serang mereka? Itu adalah formasi spiritual yang bisa menembus ruang. Mereka mencoba melarikan diri. Sedikit perubahan muncul di wajah cantik Ling Xi saat dia berteriak. Namun, sebelum suaranya terdengar, Bei Ming sudah mengambil tindakan. Mengirimkan tepukan telapak tangan, sinar cemerlang seperti bulu memancar keluar. Dengan kecepatan kilat bulu-bulu itu melesat hingga menembus tubuh mereka. Melihat pemandangan ini, wajah Sisun naga hitam dan dua lainnya berubah, sebelum menatap Bei Ming dengan kebencian. Mengganti segel tangan, beberapa teguk darah menyembur keluar dari tenggorokan mereka, dan secara instan formasi spiritual itu berkembang di bawah kaki mereka, menyelimuti mereka di dalamnya. Haha, dekan Taichang, tidak mudah menghancurkan istana naga iblis kami. Selama masih ada oksigen, dan kayu untuk dibakar. Anggaplah dirimu beruntung kali ini. Ketika saatnya tiba, kami akan menelanjangi Akademi Bei Changmu. Saat cahaya merah darah menyelimuti tubuh mereka, Zizun naga hitam menghela nafas lega sebelum meraung dengan suara yang keras. Itu jika kau bisa kabur dari sini, Bang Srot. Mengambil satu langkah ke depan, Bei Ming muncul tepat di luar cahaya berdarah. Detik berikutnya, beberapa telapak tangan terbang keluar, menembus ruang sebelum mendarat dengan keras di Zizun naga hitam dan dua lainnya. Au! Zizun naga hitam dan dua orang lainnya menyemburkan seteguk darah saat fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh mereka menurun hingga mencapai batas minimum. Namun, ketika Bei Ming bersiap untuk melepaskan pukulan terakhirnya, cahaya berdarah sudah memancar. Saat itu juga, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, sebelum ketiga sosok itu menghilang ke udara. Melihat ini, kilatan dingin melintas di mata Bei Ming. Dia merobek ruang dengan amarah, menusukan telapak tangannya ke dalam. Darah mulai menyembur keluar dari celah spasial, dan semua orang bisa mendengar jeritan sedih yang datang dari dalam. Mendengus dingin, Bei Ming menarik tangannya dari celah spasial, membawa tiga lengan yang meneteskan darah. Mereka melarikan diri? Tanya dekan Taichang. Aku telah melukai mereka dengan serius. Ditambah dengan kehilangan lengan, mereka adalah orang-orang yang berada di ambang kematian, jawab Bei Ming sambil menggelengkan kepalanya. Fondasi dari Istana Naga Iblis telah hancur. Bahkan jika Zizun Naga Hitam masih hidup, dia akan menjadi anjing liar tanpa taring, tidak perlu ditakuti. Kata dekan Taichang sambil tertawa. Akhirnya dia menunjukkan ekspresi yang benar-benar santai. Dia tahu bahwa tumor ganas yang ada di Istana Naga Iblis, pada akhirnya, telah sepenuhnya musnah dari benua Bei Chang. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Istana Naga Iblis di benua Bei Chang. Terima kasih. 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 Terima kasih.